Masjid Agung Karanganyar tanggal 28 Januari 2022 batal diresmikan teman-teman karena Presiden Jokowi tidak bisa menghadiri untuk tanggal hari ini ya 28 Januari 2022 karena Presiden Jokowi belum bisa mencarikan waktu sehingga hari ini tanggal 28 Januari 2022 beresmian Masjid Agung Karanganyar dibatalkan teman-teman kalau soal pembangunan sih udah ini udah lumayan ya beberapa seminggu yang lalu saya liputan ke dalam ke dalam proyek itu masih banyak banget yang harus dibenahi tapi hari ini saya lihat sudah lumayan ya ya semoga nanti ya Pak Jokowi itu bisa mencarikan waktu yang baik supaya masjid kebanggaan kota Intan Pari ini segera diresmikan semoga tidak ada kendala cuaca baik tidak hujan ya mengingat hari-hari ini tuh cuaca sangat ekstrim ya hampir tiap hari hujan belum lagi di beberapa tempat apa namanya sering terjadi angin kencang ya puting beliung ya kita berdoa teman-teman supaya ketika Pak Jokowi datang kesini untuk peresmian masjid ini cuacanya pas mendukung teman-teman ya pas bagus ya nah teman-teman ini sebenarnya sudah finishing ya sebenarnya itu kalau proyek itu ya pembangunan itu yang paling lama itu finishing ya beda dengan apa ngecor gitu ya finishing ini sebenarnya paling lama ya ngecat segala macam lah ya kita berdoa semoga cepat selesai ya teman-teman cuacanya juga aduh hujan melulu nih solo karanganyar hampir di semua daerah sekarang curah hujannya tinggi sekali ya teman-teman ya sekian dulu liputan dari saya teman-teman sampai jumpa bersama saya Francisca Andreas sampai jumpa nanti akan saya infokan input terbaru dari Masjid Agung Karanganyar ini ya teman-teman thank you for watching bing teman-teman tinggi